kencing menek-neneknya itu udah apa dia tuh ada kencing manis gitu kan terus ada lukanya gitu pengen itulah pengen pindah aja gitu bisa nggak misalnya aku kan kurang enam bulan misalkan aku enggak ada bisa apa proses disini dimaksudnya bisa keluar enggak papa aku pulang Indonesia sudah yakin sudah uangnya sudah cukup iya enggak sih sebenarnya dia aja nggak ingin pulang malah kamu yang pingin pulang tunggu enam bulan dulu cepat saya bener enam bulan itu cepat kalau kamu fokus sama tujuannya kemarin aku bilang kalau kamu taruh garam di gelas asin banget tapi like kamu taruh garam itu di danau nggak ada rasanya jadi like kamu berpikir bahwa majikan niki repot bobo niki ruwet ya selamanya ruwet sayang tapi kamu berpikir yowes tante nih sebentar lagi gul loh kenapa kamu harus pulang Indonesia bayar potongan lagi bayar 4.000 5.000 6.000 kenapa kamu harus buang uang sia-sia sekali lagi nggak ada masalah karena yang untungan Ejen BPT yang buntung kamu gitu lah aku pribadi sih nggak ada masalah kamu pulang Indonesia nggak ada masalah tapi apa nggak sayang perjuanganmu nggak ada masalah kalau kamu bilang tujuanku memang pungin pulang kangen sama bojo suwi gak dikeloninya bedo maksud aku adalah beda jawabannya tapi kalau kamu cuman alasannya karena nenek ribet kakek ribet apakah jaminan majikan baru juga nggak ribet tidak ada siapapun yang bisa menjamin bener nggak kata-kata saya kamu telah ah dulu alasannya cuman segitukah atau kamu memang kangen keluarga kalau kamu sudah kangen sama keluarga dan kalau kangen keluarga berarti kamu harus mengikhlaskan sebagian uangmu untuk untuk dikasihkan PT nggak apa-apa ya pia menang yuk ya berapa-apa nggak ada yang ada masalah yang gitu misalnya eh mungkin setengah maju setengah mundur yang dia siapukis positif Mbak tapi udah lah gitu aja aku udah udah ikhlas gitu udah berapa tahun di situ Tidak tahun enam bulan lesel tiga enak ngapain renew ya pengen nggak nggak sekarang itu kan dia punya ada itu lho luka itu loh mis semakin semakin ganas lukanya itu kan nggak ada hubungan sama kamu ganas kan di dia bukan di kamu sayang soalnya aku yang romatik gitu loh yang ngerawat gitu kan tetap nggak ada hubungan mas sayang iya sih mis nggak ada bener nggak tinggal kamu tegel apa nggak kamu nggak tegel cari majikan lain nah iya itu makanya kami kamu lebih tegel ninggalin dia sendiri ya gitu ada iya sih cece yang satu Oh ada dua cece aku itu yang khusus murus nenek gitu loh pertanyaannya kenapa kamu renew dulunya kan ndak ada luka kayak gitu Oh belum punya luka Iya sayang ada yang satu lagi pemimpin di mana tadi waktu foto lalu melihat telengahmu itu Astaga Astaghfirullahaladzim rende telengahmu ya Pak sayang Masa telinga disendiri gak tahu Miss mau tanya Misalkan nanti aku pulang ke Indo Itu bisa Biasanya itu turunnya berapa bulan Tergantung nasib, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan Mbak, mantau Aku gini gak tegel karun nenekku loh Miss Ya udah gak beri aja loh, kalau memang sudah gak mampu Aku gini, biar gak bisa aku Gini mbak Kalau kamu bilang menganggap dia adalah orang tuamu sendiri Aku merasa itu palsu Kalau kamu menganggap dia orang tuamu sendiri Maka kamu akan menjaganya dengan baik Dan tidak akan pergi Tapi kalau kamu takut dan gak tegel Walaupun sayang Berarti kamu gak ada Gila Cinta itu tidak memandang Oke Tapi masalahmu, cintamu di atas kontrak Kalau kamu gak sanggup, yaudah pergi aja Mulai makanya itu Mending kamu udah lihat dia Perjelas nih, ngomak Tergantung nasib, jajanya us ngomong Ya gak apa-apa sih Misalkan aku nunggu 3 bulan, it's oke Malah pena loh Masih punya suami Cinta, nece Aruf ijab kok, bu Ya, ini tuh juga Oh, gak tegel Oh, sorry, sorry, sorry Sorry, gue prinset ngomong Ngomong lah, gak tegel Serasa ngomong bahaya sing Loro, yaudah Memang di sisi lain mungkin ada alasan itu Jadi di mantep nipisan, aku balik yaudah itu Glores sachan Yung ga Betul S3 Los tangles En 但是 ... Basey Zilet N dismissal K dank kanker Tidak keemati Ilima Tidak keemati Sekarang Kankah 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 lewasi itu kalau misalkan aku pulang itu potongan juga enam bulan lagi enggak 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 apa aja tapi bayarin di Indonesia sana kita enggak enggak bayar aku aku gitu ya ya PT Indonesia dulu kan aku di PT MSS jangan disebut namanya masuk rekenan di PT itu kan nah misalkan aku nanti masuk PT situ lagi enggak enggak apa-apa gitu ya enggak apa-apa tapi enggak konek sama aku kan aku enggak ada hubungan sama PT-mu Oh jadilah kamu mau ikut aku jadi kamu ya udah aku ikut cc aja gitu kalau kamu pulang kamu telepon aku kata cari majikan baru kamu masuk PT jadi kamu sama PT setelah dapat majikan jadi kamu enggak usah lama-lama DPT karena kamu udah ikut Hongkong Iya tapi sekali lagi proses tetap ikut PT gitu loh jadi kamu mau terbang baru masuk sini oke oke udah mantep mantep mau ngasih manotis sama majikan udah ada suratnya lo marcona ini ya